Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pemeriksaan pajak pertemuan yang ke-7 Hari ini kita akan bahas tentang tata cara penyampaian penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan Ya ada pun surat pemberitahuan yang ada yaitu surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai Lalu surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 4 teat 2 dan lain sebagainya Nah setiap pajak penghasilan itu akan kita perlu lakukan pelaporan surat pemberitahuannya setiap bulan Setiap kali ada transaksi maka perlu di-generate sebuah surat pemberitahuan tadi Lalu bagaimana dengan peraturan yang mengatur tentang surat pemberitahuan ini? Nah teman-teman bisa buka slide yang sudah saya kirimkan di dalam Google Classroom Yaitu peraturan Direkturat Jenderal Pajak 02 PJ 2019 Tentang penyampaian penerimaan dan pengolahan SPT Nah untuk ketentuan umumnya disana teman-teman bisa melihat Untuk artikel 1 atau pasal 1 definisi dari pajak Kemudian definisi dari pengusaha kena pajak Selanjutnya ada pemungut pajak pertambahan nilai yang selanjutnya disebut dengan pemungut PPN Turat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan SPT masa, SPT pembetulan, e-filing, SPT e-filing Dan juga tempat pelayanan terpadu Ya kurang lebih di dalam peraturan ini itu akan teman-teman temukan Definisi-definisi atau istilah-istilah di dalam perpajakan Ya teman-teman bisa pelajari definisi yang benar ya Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Nah untuk bab 2-nya itu berkaitan dengan kewajiban pajak Ya itu ada di pasal 2 Lalu bab 3-nya itu berkaitan dengan jenis dan bentuk SPT Ketak kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik Selanjutnya di bagian kedua Ya pasal 4 itu SPT masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik Oleh siapa? Oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya KPP di lingkungan kantor wilayah dirjen pajak Jakarta khususnya dan sebagainya Nah silakan teman-teman pelajari dari materi yang sudah saya share Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di bagian kolom di bawah video pembelajaran tersebut Terima kasih Terima kasih